5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Sub tema 4, tugasku dalam kehidupan sosial Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Mari kita baca dongeng yang berjudul Gagak Sang Pembohong Nah disini ada dongeng fabel yang berjudul Gagak Sang Pembohong Mari adik-adik kita simak bersama-sama Gagak Sang Pembohong Ciptaan Marfiah Astuti Aku adalah burung Gagak Makananku daging bangkai hewan lain Bulu dan paruhku berwarna hitam Suaraku berkoa membuat merinding siapapun yang mendengarnya Walaupun aku makan daging Tapi aku juga suka menyantap telur burung lain Ini adalah sepenggal kisahku Di pagi yang cerah Empat burung pipit sedang bercanda penuh keakrapan Beberapa saat kemudian Pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi Di atasnya seekor burung bertengger memandangi mereka Ia layaknya seorang raja yang bijaksana Warna hitam yang membalut tubuhnya Semakin membuatnya tampak berwibawa Hei burung kecil yang lucu Aku adalah burung yang sedang tersesat Aku meninggalkan wilayahku Karena disana banyak pemburu yang mengincar kami Bolehkah untuk beberapa hari ini Aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik Dan siap membantu kalian Itu kata si burung gagak adik-adik Tentu teriak burung pipit riang Burung pipit senang Ia langsung mengutarakan masalah Yang sering menimpa mereka Tampaknya mereka sangat percaya Kepada gagak yang siap membantu Kami sedih sekali Setiap kali kami pergi mencari makan Telur-telur kami dicuri oleh ular Ungkap si pipit Gagak mendengarkan dengan penuh seksama Sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya Baiklah Serahkan saja urusanmu padaku Silahkan kau cari makan Dan aku akan berjaga Agar telur-telurmu tidak dicuri lagi Dasar burung ceroboh Mereka sama sekali tidak berhati-hati Padahal aku baru saja dikenalnya Sekarang aku menikmati telur-telur ini Gagak merasa lapar lagi Tanpa keraguan Telur-telur itu dipecahnya adik-adik Telur-telur itu lalu disantapnya Saking lahapnya tidak memedulikan sekitarnya Tanpa disadari seekor cecak mengawasi perbuatannya Hari mulai sore Saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya Telur-telurnya pecah berserakan Siapa pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini Hei burung pipit Aku sangat kasihan melihatmu Aku tahu pelakunya adalah gagak yang licik Aku melihatnya sendiri Kata cecak Keesokan harinya gagak menghampiri mereka Ia tampak bersedih Maafkan aku burung-burung yang kecil Saat aku menjaga telurmu Ada burung elang mau mendatangi telurmu Aku mengusirnya Aku sangat kaget ketika aku kembali Telur-telurmu sudah pecah Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi Ungkap gagak tampak penuh penyesalan Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk Kita harus memberi pelajaran kepada gagak Agar dia tahu kesalahannya Oke kita bagi tugas Ada yang menyiapkan tempat Dan ada yang mematuk dahan pohon nangka Agar getahnya keluar Ayo kumpulkan getah sebanyak-banyaknya Lalu kita taruh di sekeliling sarang Mereka pun bergotong royong adik-adik Keesokan harinya gagak melaksanakan tugasnya Menjaga telur Di balik semak-semak Burung pipit memperhatikan dengan saksama Hei lihat gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu Bisik pipit Belum sampai gagak di telur itu Tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak Gagak perbuatanmu sudah terungkap Kamu tidak perlu mengelak Jika benar ular yang memakan telur-telurku Pastilah dia akan menelannya dengan kulitnya Kalaupun dimuntahkan Kulitnya pasti remuk Cecak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu Kata burung pipit Maafkan aku burung pipit Selama ini aku telah membohongi kalian Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian Kata burung gagak Baiklah kami maafkan Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi Kata burung pipit Nah itu tadi dongeng yang berjudul gagak Sang pembohongnya adik-adik Dimana dia berbohong Kepada burung pipit bahwa yang memakan telurnya adalah ular Padahal yang memakan adalah gagak sendiri Dari cerita ini tadi adik-adik Kita mengetahui ada tiga tokoh yang berperan dalam dongeng ini Yaitu burung pipit, gagak, dan cecak adik-adik Nah watak dari burung pipit ini sangat baik ya Mau menolong si gagak Lalu gagaknya Karakter atau sifatnya atau wataknya itu suka berbohong adik-adik Lalu cecak tadi bagaimana? Cecak tadi Karakter atau sifatnya itu juga suka menolong Dia menolong burung pipit Memberitahu siapa yang memakan telur-telur dari burung pipit adik-adik Nah disini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama Apa yang dilakukan sang gagak adik-adik? Ya sang gagak membohongi burung pipit Dia berpura-pura menjaga telur burung pipit tetapi malah memakan telur-telur dari burung pipit Lalu apa yang dilakukan burung pipit untuk menjebak sang gagak? Ya burung pipit menaruh Apa adik-adik tadi? Getah nangka di sekitar sarang burung pipit Sehingga kaki sang gagak menjadi lengket dan tidak bisa bergerak Lalu pertanyaan yang ketiga Apakah yang kamu peroleh pada kisah di dongeng gagak sang pembohong adik-adik? Apa ya pesan apa yang kita peroleh dari dongeng tersebut? Nah kita tidak boleh berbohong Itu pesan yang kita peroleh dari dongeng tadi adik-adik Jangan berbohong ya Kemarin Siti dan teman-teman itu bermain bersama Mereka membentuk kelompok putra dan putri Tentunya adik-adik masih ingat ya bahwa kelompok putra itu Kelompok yang berjenis kelamin anak laki-laki Sedangkan kelompok putri itu kelompok untuk anak-anak yang berjenis kelamin Dan perempuan Nah disini mari kita isi petak-petak di bawah ini Yang mendatar itu untuk siswa perempuan Dan yang menurun itu untuk siswa laki-laki Nah disini Kak Citra akan mengisi dari siswa laki-laki dulu ya Nah disini ada tiga peta Nah di tiga peta ini berarti huruf atau namanya itu ada tiga huruf adik-adik Nah siapa ya disini? Kalau namanya tiga huruf berarti ada Ali dan ada Edo Nah kalau disini Edo berarti E-D-O Apakah ada anak perempuan yang bernama ada huruf O-nya? Tidak ada ya? Nah berarti disini bisanya adalah Ali Nah begitu lalu menurun berikutnya Ini ya ada tiga peta juga berarti nanti ada tiga huruf Berarti disini ada Edo Nah disini berarti sudah jelas pasti Beni Nah sekarang yang mendatar untuk siswa perempuannya Ada empat peta Nah berarti ada empat huruf Huruf keduanya I Kita lihat Siti, Dayu, Leni Berarti yang huruf keduanya I adalah Siti Nah lalu berikutnya ada huruf D empat peta O-dayu Dan sisanya adalah Leni Nah ini tadi cara mengisi peta-peta adik-adik pada kartu huruf berikut Hari ini ibu guru memberikan pengumuman Besok sekolah Siti akan mengadakan upacara adik-adik Upacara tersebut dalam rangka hari Sumpah Pemuda Upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat Setelah upacara akan diadakan bakti sosial Nah bakti sosial ini tujuannya memberi bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu Siti dan teman-teman juga menyiapkan bingkisan Mereka membelikan buku, penghapus, pensil dan alat tulis lain Berikut barang-barang yang akan mereka sumbangkan Nah mereka ini ya ada barang-barang dan harganya ya Buku harganya Rp. 2.000, pensil Rp. 500, penghapus Rp. 500, penggaris Rp. 1.000 Lalu ini namanya tip-ek ya adik-adik ya Untuk menghapus tulisan yang salah dengan menggunakan bullpoint itu ya Kalau kita menulis dengan bullpoint salah Nah kita bisa menghapusnya dengan tip-ek ini Harganya juga Rp. 2.000 Nah disini Siti dan teman-teman ingin membeli barang di atas sesuai dengan uangnya Nah disini contohnya ya Siti memiliki uang Rp. 5.000 Kira-kira barang apa yang dapat ia beli Berarti Siti bisa membeli barang dengan total harga Rp. 5.000 Tidak boleh lebih dari itu adik-adik Nah disini seperti kalian menulis pembuatan nota ketika kalian membeli sesuatu Contohnya disini Siti memiliki uang Rp. 5.000 Maka Siti bisa membeli nama barangnya buku tulis Nah buku tulisnya mau beli berapa? Misalnya beli satu saja Harga buku tulisnya berapa? Rp. 2.000 Oh berarti jumlah harganya Karena hanya beli satu saja Berarti harganya cuma Rp. 2.000 Lalu Siti juga membeli pensil Misalnya pensilnya mau beli berapa? Misalnya beli satu Nah harganya berapa? Oh satunya harganya Rp. 500 Berarti jumlah harganya Rp. 500 juga Lalu Siti membeli penghapus Penghapusnya berapa? Oh satu Satu Lalu harganya berapa? Oh Rp. 500 Jumlah harganya Rp. 500 Kalau di total belanjaan Siti itu baru berapa? Rp. 2.000 ditambah Rp. 500 Ditambah Rp. 500 Ya Rp. 3.000 adik-adik Padahal uangnya Rp. 5.000 ya Masih kurang Rp. 2.000 Nah lalu Siti membeli lagi penggaris Tetapi di sini Siti membeli penggarisnya sebanyak Rp. 2 Harga penggarisnya satunya Rp. 1.000 Berarti kalau beli dua jumlah harganya adalah Rp. 2.000 Nah kalau sudah tertulis semuanya Lalu kita total adik-adik Rp. 2.000 ditambah Rp. 500 Rp. 2.500 Rp. 2.500 ditambah Rp. 500 Rp. 3.000 Rp. 3.000 ditambah Rp. 2.000 Ya Rp. 5.000 Berarti uang Siti ini sudah pas untuk membeli buku tulis sebanyak satu, pensilnya satu, penghapusnya satu, penggarisnya dua. Nah kalian bisa memperkirakan barang-barang yang lain Mungkin contohnya ya beli tip eknya satu, Rp. 2.000 ya Lalu beli bukunya satu, Rp. 4.000 Lalu beli penggarisnya satu, Rp. 5.000 Nah itu sama adik-adik Harga jumlah harganya itu Rp. 5.000 Jadi kalian bisa perkirakan sendiri ya Selain punya Kak Citra ini Lalu berikutnya Edo memiliki 2 keping Rp. 500 Berarti kalau 2 keping Rp. 500 itu nilainya berapa adik-adik? Ya Rp. 1.000 Dan 2 lembar uang Rp. 1.000 Berarti 2 lembar uang Rp. 1.000 nilainya berapa? Ya Rp. 2.000 Rp. 2.000 ditambah Rp. 1.000 sama dengan? Rp. 3.000 Nah ini uang Edo Rp. 3.000 dulu adik-adik Barang apa yang dapat ia beli? Nah baru kita cari tahu barang apa saja yang bisa Edo beli dengan uang Rp. 3.000 Contohnya Edo beli tip X Tip X-nya sebanyak 1 Harganya berapa? Oh Rp. 2.000 Berarti jumlah harganya Rp. 2.000 Lalu beli pensil Edo Pensilnya 1 saja Harganya Rp. 500 Maka jumlah harganya Rp. 500 Karena membelinya hanya 1 Nah disini baru Rp. 2.500 Padahal uangnya Rp. 3.000 Nah berarti Edo masih bisa membeli 1 barang lagi Yang harganya Rp. 500 Berarti bisa membeli penghapus Berapa belinya? Ya cuma 1 adik-adik Seharga Rp. 500 Maka jumlah harganya atau totalnya Rp. 2.000 ditambah Rp. 500 Ditambah Rp. 500 Ya Rp. 3.000 Sama dengan uang Edo Berikutnya Benny memiliki 1 lembar uang Rp. 2.000 Berarti Rp. 2.000 Dan 2 keping uang Rp. 1.000 Berarti 2 keping uang Rp. 1.000 Berapa adik-adik? Ya Rp. 2.000 Berarti Rp. 2.000 ditambah Rp. 2.000 Rp. 4.000 Uang Benny ada Rp. 4.000 Barang apa yang dapat ia beli? Nah disini kita bisa menuliskan Barang apa saja yang bisa Benny beli Nah contoh dari Kak Citra Benny itu membeli tip X sebanyak 1 Berarti harganya Rp. 2.000 Nah jumlah harganya juga Rp. 2.000 Lalu Benny membeli buku Nah bukunya berapa? Satu Satunya berapa? Rp. 2.000 juga Nah berarti disini harganya juga Rp. 2.000 Rp. 2.000 ditambah Rp. 2.000 sama dengan Rp. 4.000 Kak boleh tidak aku belinya begini? Buku Satu Rp. 2.000 berarti Penggaris satu Ya bisa Rp. 3.000 Lalu penghapusnya satu Pensilnya satu Totalnya Rp. 4.000 bisa Kak? Bisa adik-adik Kalian bisa memperkirakan Barang apa saja yang dapat Benny beli Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 3 Subtema 4 Pembelajaran yang ketiga Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi